Halo, balik lagi bersama Gede Leon, kali ini kita merek Narok Arena dan kita menuju top 15 ya, top 15 arena dan disini gue menggunakan Bard guys. Nah Bard ini main carnya Bard, kenapa pake Bard bang? Karena Bard ini bisa nge-slip semua musuh ya, dan dia bener-bener bagus banget. Begitu kena slip, kita free hit untuk musuh-musuhnya. Mau liat kayak pake nangkasannya, ini gue udah ranking 35 arena ya. Kita gas, bener-bener masuk top 15 pake Bard. Sekarang meta Bard guys ya, yang gue udah denger segitu. Oke, kita hit serang. Kena slip, nice. Oke. Serang lagi. Oke. Lagi, apa kita masuk ke top 15 arena? Masuk top 15 arena. Gila guys ya, meta Bard guys. Gila. Top 15 arena loh boss. Kita beta reward, kita dapet ini. Tiga dikit lagi ya, dikit lagi menuju ke top 10. Dan kita bisa nge-claim salah satu dari yang ini, kalau top 1. Kita nanti nge-chat aja top 1-nya ya, untuk ngalah ya. Tapi yang jelas kita top 15 berkat Bard ya. Jadi kalau kalian bertanya, untuk arena ya, Bard sendiri ini bagus. Jadi ini gue gak tergeser di top 15. Kita bahas dulu tentang Bard ya. Jadi, disini meta arena, kita bisa lihat disini gue top 15 rankingnya. Kita screenshot aja. Terus, kita juga lihat world rankings. Nah, top 15 di Leon Skies. Pake Bard. Meta Bard. Nah, disini kita bakal gak jelasin ke kalian, kenapa Bard ini bagus banget. Nah, disini Bard itu punya skill. Emits a special sound wave deals damage that cannot be defended of all enemies unit on the screen and puts the target to sleep for berapa second nih, gak tau ya. Pokoknya lama guys, cukup lama guys. Terus, friendly monster with a highest attack deal more damage ya. Jadi kayak si RMS, itu damage-nya akan jadi sakit. Ataupun si run this, damage-nya jadi sakit. Jadi kita pake meta Bard ini di arena itu gigi banget ya. Udah keslip semua, serangan DPS kita terjadi tambah sakit. Selanjutnya adalah, deal damage to all enemies with 40% chance of freezing the target for 2 seconds. If the target is already frozen, the freeze lasts 3 longer. Jadi kalau misalnya disatuin sama tim beku atau tim air, ini bagus banget ya. Jadi dia bekunya semakin lama. Selanjutnya adalah, The ultimate chance of triggering with normal attack creating 2 shot combo is shot deals 12% attack damage to randomly selected enemy unit within range and then trap them cooldown 5.5 seconds. Selanjutnya adalah disini ya. Trigger 10 seconds after all battle begins, all your character have their max HP increase it by 2% second for the next 8 second and 60% second of HP restored every 2 second. This kill can only be triggered once per battle. Jadi bisa 10 detik ya. After battle begin, begitu mulai ya. semua karakter musuh kita itu bakal max HP increase 2% setiap detik. Jadi setiap detik itu dia nge-heal guys. Jadi kalau misalnya kalian pakai Bard, itu dia 10 detik pertama itu dia bakal 10 detik pertama ya, dia bakal nge-heal terus. Makanya kalau bisa timnya itu ada healernya. Cuman karena disini gue healer gue cuma Magaret, Magaret itu masih S+, jadi masih belum bisa gue taruh. Nanti ke depan gue bakal taruh Magaret di depan bareng sama Bard ini ya. Bard ini juga bagus banget guys. Untuk sekarang di arena server 1 dia meta ya. Ini real dia meta banget. Oke ini masih hari keberapa ya. Kita masih hari kedua ya. Hari ketiga belum, eh hari ketiga udah. Hari keempat. Hari kelima besok ya dapetin ini. Geven Tower sampai 50. Wah itu udah sampai 100 lebih guys. Ini Payen Dungeon, Victory. Dapet terus sama ini BP. Kalau BP kita tembus 150 ribu, 1 juta 500 ya, bakal dapet 300. Ya, udah lumayan banyak sih ini gue ya. Oke, ini kita claim dulu. Lumayan. Bukan lama-lama. Oke, terus kita bakal coba deh kalau gitu. Kita coba di mana guys ya. Di adventure gak bisa. Gue mentok di chapter 9. Kita bakal coba di... Ini aja. Dungeon, eh dungeon adventure. Nanti ya. Konten selanjutnya. Kita coba di hidden forest. Juga udah selesai. Payen Dungeon. Jangan. Ini good war ya. Regret war juga gue sudah... Ini guys. Sudah bisa masuk. Kalau udah lewat 16.5. Kalian bisa... Eh, 18.5. Kalian bisa... Eh, 16.5 ya. Kalian bisa good war. Ini kita bisa lucky draw ini. Gue juga gak tau nih fungsinya apa. Di sini. Oh, dapet hadiah. Dapet hadiah. Yang emas. Oke. Dapet satu. Lagi. Ayo dong. Kotak emas. Kotak emas. Aduh. Cepet coin doang. Rumayan ya. Kayak gini-ginian ya. Untuk nambahin resource kalian. Oke. Palu. Oke. Nah, ini good war belum bisa dimulai. Padahal gue udah masuk ya. Tapi belum bisa dimulai guys. Gue gak tau kapan mulainya. Yang jelas. After good war begins. Registration. Devil update. 191. Ini siapain. The trip. Oke. Belum mulai. Belum waktunya mulai ya. Gue gak tau kenapa gue di sini belum bisa mulai. Di sini pun nantap satunya juga belum mulai. Jadi good war ini belum mulai. Gue kecepatan. Player gue ada 25. Padahal player gue ada 30 guys. Aslinya ya. Udah 29 sekarang. Player gue. Big gold. Oke. Ini. Kita naikin dulu ini ya. Oh. Gak bisa. Nanti aja kok gitu. Oke. Terus. Ada sih. Harusnya. Ada mode. Ya bisa kita tes nih. Oh iya. Sig war. Sig war. Nah ini. Ada orang di tempat gue. Kita bantai aja ya. Kita coba lawan si ini. Nah ini. Kita lawan orang ini. Challenge. Ya kalian lihat ya. Kehebatan dari Bart guys. Sekali lagi ya. Kita lihat kehebatan dari Bart. Oke. Serang. Pake off hero dia. Oke. 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 Osiris kita mati. Gak apa-apa. Nanti kalian lihat kehebatan dari Bart. Abis ini ya. Begitu dia ulti. Begitu dia ulti. Put slip. Semua langsung diem. Kena slip. Nice. Gak gerak. Kita serang. Getar. Getar lagi. Oke. Mati satu. Mati. Tinggal. Org hero nya aja. Oke. Kita sepetin aja. Kita slip. Org hero nya. Aduh. Imun guys. Kampret. Pas lagi ulti. Oke. Menang. Kita coba lagi. Lawan orang lagi. Kita lawan dia lagi ya. Kita lawan dia lagi. Atau yang lain. Yang lain aja lah. Nah kita coba lawan abis. 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 Oke. Ini mah mati cepet guys. Sebelum. Sebelum ngeluarin. Ulti udah mati duluan nih kayaknya. Iya. Masih pada level 100 soalnya. Oke mati. Kita coba. Lawan. Yang mana ya. Coba lawan ini deh. Wih gila. Dia pake bard juga ya. Pake bard juga kah. Oke. Kita coba lawan. Ini dulu deh. Indoplayer mah tim sendiri. Jangan. Ini kita lawan Indonesia nih. Bisa menang gak lawan dia ya. Dia pake bard juga gak? Kalau gak salah. Oh dia pake priest. Nah kita lihat ya. Ini tim priest lawan tim bard. Siapa yang menang guys. Nah kena slip. Kena slip tau. Nah mati. Lihat ya. Tim priest lawan tim bard. Mati. Kena slip. Menang. Ya. Kalian lihat ya. Tim priest dibantai sama tim bard. Meta bard sekarang. Bard ini emang jago banget ya. Jago banget. Kita coba lawan lagi si roket ini deh. Kita lawan roket lagi. Kita lawan ini deh. Ini aja bawahnya nih. 305. Kita gas. Ini juga dia pake priest ya. Kita lihat ya. Priest. Healer. Lawan bard. Menang mana. Oke. Mati gue. Jangan heal. Santai. Bard. Nice. Slip kalian. Nah. Begitu kena slip. Diem. Termasuk assassinnya juga. Diem guys dia. Oke. Mati. Aduh. Assassin gue sendirian. Kampret. Slip. Nice. Aduh. Kena stun. Sud. Sud. Aduh. 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 Tipis. Harusnya menang guys ya. Harusnya menang. Harusnya menang. Waduh. Gila. Ngeri banget. Kita lawan priest ya. Hoki banget dia. Dia hoki tuh. Dia hoki. Kali ini kita menang kok. Kali ini kita menang. Oke. Kali ini kita menang. Yakin banget kita menang. Oh. Series ulti. Nice. Dislip dulu semua. Giam. Oke. Nice. Oke ya. Need priest tuh pasti kalah kok. Sama Bart guys. Karena Bart ini ngeslipnya ini yang GG banget. Ngeslip. Dan menang. Lihat ya. Meta Bart. Meta MC Bart. Itu top 15 arena gue sekarang. Oke. Jangan lupa di like subscribe dan komen. See you next video. Bye-bye. 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 Bye-bye.